Laporan terakhir, Senin kemarin jumlah orang dalam pemantauan atau ODP COVID-19 di Batanghari 47 orang. Setiap hari angka ODP terus menunjukkan penurunan, hal itu pun disampaikan jurubicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Batanghari, LVNI. Jika dihitung dari data ODP satu pekan lalu ada 133 orang, terjadi penurunan cukup drastis, mencapai 86 orang selesai dalam pemantauan. Data ODP itu merupakan orang yang terpantau memiliki gejala sakit, hampir sama dengan wabah COVID-19 seperti demam tinggi. Bukan hanya itu saja, tenaga kesehatan juga melakukan rapid test terhadap sejumlah ODP yang dianggap berpotensi menjadi pasien dalam pengawasan, namun hasil rapid test negatif. Untuk tanggal 13 kemarin yang masih dalam proses pemantauan ada 47. Jadi, untuk kita di Batanghari, kebetulan karena kita baru sedikit yang kita punya rapid test, jadi kemarin yang kita tes itu adalah ODP-ODP yang berpotensi, yang berpotensi untuk menjadi PDP. Oke, nah itu yang kita tes. Ternyata sampai saat ini kita masih negatif semua ya, sebelum ada ODP-ODP. Sementara itu, Elvi juga terus menghimbau agar masyarakat tetap waspada dan selalu mengutamakan pencegahan, seperti mematuhi anjuran pemerintah untuk tidak keluar rumah, menjaga jarak, menggunakan masker, serta tetap menjalani pola hidup sehat dan bersih, sehingga mata rantai dari wabah itu pun dapat terputus. Adik Juniawan Teferi Jambi melaporkan.